Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel melanggge sahabat melanggge hari ini akan dilakukan sterilisasi ke greenhouse ya agar hawa yang ada di dalam greenhouse itu bisa ditanggulangi atau dimatikan dulu ya sebelum dilakukan pindah tanam melon sakata ya untuk usia mai sakata saya itu sudah memasuki umur 7 hari-hari ini tapi karena telat untuk sterilisasi jadinya besok baru saya akan pindah tanam ke ini ya ke bedengan ya bahan apa saja yang saya gunakan untuk sterilisasi greenhouse ini ya saya hanya menggunakan ini ya dua bahan saja yaitu lanat ya lanat 40 ya 40 SP dan juga demolis ya ini demolisnya jadi untuk takarannya saya menggunakan satu tutup demolis 6 untuk 16 liter dan dua sendok lanat ya untuk satu satu sendok lanat pun tidak apa-apa tapi saya menggunakan dua sendok lanat agar hama yang ada di dalam gunas bisa mati ya setelah disemprot semuanya nanti ditutup rapat ya atau tidak pintunya tidak terbuka kemarin karena saya biarkan terbuka karena masih dalam tahap pembuatan bedengan memasukkan ini ya semuanya di dalam ini pupuk-pupuknya juga jadi saya biarkan terbuka jadi ada hama-hama seperti laba-laba juga ada ini laba-laba kecil ada hama-hama yang terbang jadi setelah di sterilisasi dengan demolis dan lanat nanti Insyaallah akan mati atau terhindar dari hama ya agar tidak menyerang ke tanaman melon sahabat melon GG simak video selanjutnya selamat menikmati 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 sahabat melon GG terima kasih banyak sudah menonton video dari channel melon GG semoga dari channel melon GG bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat betani melon sahabat melalui gigi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh